Poros Tanggamus selampung menggelar aksi bersih-bersih di sejumlah rumah ibadah serta memberikan paket sembako pada warga. Kegiatan yang rutin dilakukan ini dalam rangka memperingati hari jadi ke-76 Bayangkara. Peringati hari jadi ke-76 Bayangkara, Satuan Poros Tanggamus menggelar bakti sosial dengan melakukan aksi bersih-bersih di sejumlah lokasi rumah ibadah. Satu persatu rumah ibadah seperti masjid, pura, dan gereja disambangi petugas bersama warga untuk dibersihkan. Sekaligus menyerahkan paket sembako kepada pengurus rumah ibadah dan warga lainnya. Kegiatan rutin yang dilakukan Poros Tanggamus ini diapresiasi banyak warga dan juga mengharapkan agar terus dilakukan demi menjaga keakraban dan tali silaturahmi antar umat beragama dan polisi. Sangat memberi apresiasi, luar biasa. Sangat bagus sekali mendekatkan antara masyarakat, umat Hindu dari Poros Tanggamus memberi pengayuman, pelindungan. Sangat bagus sekali. Mudah-mudahan kegiatan ini berlanjut lagi. Paket sembako yang diberikan oleh Poros Tanggamus ini tentu diharapkan bisa meringankan beban warga. Terlebih di tengah kondisi tingginya harga sejumlah bantoko di pasaran. Dalam rangka hari ulang tahun, bayang karak ke-76. Harapan dengan bantuan adalah biar masyarakat kita bisa merasakan bahwa poli peduli kepada masyarakat. Warga diimbau untuk tidak segan menghubungi petugas kepolisian untuk melaporkan segala bentuk tindak kejahatan yang terjadi khususnya di wilayah Kabupaten Tanggamus. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!